Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani jumpa lagi bersama Maman Adaja channel Alhamdulillah hari ini Adwin akan share ke teman-teman semua hari ini Adwin dapat telpon dari Bapak Oman teman-teman yang beberapa hari lalu beberapa bulan yang lalu teman-teman waktu lebaran puasa itu beliau kita kasih jakabah teman-teman dan sekarang katanya beliau mau menanam tomat teman-teman nah itu sepertinya lagi disiram oke teman-teman kita langsung saja ke lokasi terlalu maju ini guys waduh waduh gimana ini youtuber waduh gimana ini gak patah laptop gitu ini terus terus menuju terus udah nanti aja lah Alhamdulillah teman-teman udah nyampe ke lokasi Bapak Oman teman-teman nah itu Bapak Oman nya lagi ngapain itu waduh 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 oke teman-teman kita dekatin mereka ini ada Bapak Oman dengan kak apa ini kasih apa Bapak Roy Bapak Roy ya oke teman-teman yuk kita dekatin ke sana teman-teman ini akibat mesin kemarau kemarau ini jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah Bapak Oman yang waktu lebaran itu kita pernah ke rumahnya teman-teman tapi ini mah kita langsung di kebun teman-teman beliau ini mau nanam lagi ini ngomong-ngomong bibit apa ini tomat apa maksudnya temoti temoti ada bungkusnya enggak biar yang lainnya tahu enggak ada ya enggak usah ngerepotin dah yang penting temoti aja begitu ya temoti itu panah merah teman-teman alhamdulillah sahabat tani kita sudah sampai disini di desa sinar puncak eh sinar puncak dusun sinar puncak dusun sinar puncak desa harapan jaya kecamatan kecamatan wayratai ya wayratai pesawaran lampung inilah Bapak Oman yang tahun lalu kayaknya ya nanam timun disini eh nanam tomat iya satu tahun ini tahun lalu kita nanam tomat disini waktu itu ditanam serpo dengan timoti ya dan hari ini ini mau ditanamin lagi sepertinya ini tapi kok enggak pakai mulsa ini kenapa ini kok enggak pakai mulsa kenapa sengaja karena habis kemarau biasanya lebih bagus sudah pakai mulsa kalau posisi habis kemarau tapi alhamdulillah ini dua hari kemarin udah hujan ya udah hujan udah turun hujan tapi ya tetap aja kering harus disiram ya tadi kayaknya habis nyiram ya nyiram waktu saya disana iya lagi nyiram ini umur berapa hari ini habis ditanam ini empat hari udah empat hari alhamdulillah udah ada perkembangan ya oh iya itu waktu lebaran itu kita selaturahmi sambil kita bawa jakabah gimana perkembangannya nggak jadi maksudnya jakabahnya itu nggak tumbuh nggak ngakar lagi udah udah tambah berarti itulah disitu keberuntungan abadi ya berarti kurang beruntung ya tapi airnya jangan dibuang itu tetap bisa dipakai iya bisa itu udah dipakai belum airnya udah udah dipakai terus gimana ya alhamdulillah bagus itu bagus ya bagus banget walaupun jakabah yang barunya nggak ada tapi hasilnya bagus itu waktu itu dicoba ke tanaman apa tanaman timun dicoba ke tanaman timun alhamdulillah timun suri timun suri alhamdulillah teman-teman untuk jakabah bapak oman sendiri tapi walaupun tidak bisa memperbanyak tapi airnya sudah teruji bagus untuk airnya ini ada serintil juga ya sudah sudah serintil sudah masuk ini pupuk kandang ini tapi untuk NPK belum ya belum belum kita pupuk karena ini baru 4 hari ntar 6 hari mulai kita pemupukan pemupukan setelah kita kita pupuk misalkan hari ini pupuk besok langsung kita semprot semprot pakai pupuk daun pakai pupuk daun ganda silde apa yang spring ya kita pakai super flora oh iya iya super flora waktu itu iya bukan ganda silde teman-teman bapak ini masih setia sama super flora alhamdulillah sudah tumbuh ya bagus ini sudah mulai alhamdulillah semenjak kita nanam ya 75% ini tumbuh semua alhamdulillah maaf ini bapak oman kalau boleh saya izin berbagi ilmu saya juga kan pernah juga menanam tomat saya waktu itu sering juga dapat masalah di tanaman tomat ini ini kita cek-cek coba tanamannya siapa tahu ada masalah di sini nah ini teman-teman ternyata ini benihnya teman-teman ini benih temoti temoti oh ini ada merah ada yang lolos ini oh ada ya iya wah nah teman-teman admin izin berbagi ke teman-teman semua untuk mengatasi leles ya tapi mohon maaf ke bapak oman kita hanya berbagi pengalaman saja boleh 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 nah admin punya solusinya dan ini sudah dicoba pada tanaman tomat tanaman cabai alhamdulillah selamat itu bapak oman waktu itu kita menanam cmk karisma alhamdulillah sampai 7 bulan selamat nah alatnya sederhana kita ambil dulu ke sana teman-teman ya oke 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 nah ini Bapak Oman Kita bawa kesini Berbagi pengalaman ya Walaupun Sudah master tapi Kita akan mencoba Berbagi informasi untuk tanaman Nah Bapak Oman sekaligus Teman-teman semua mungkin Teman-teman semua dan Bapak Oman Belum Pernah mencoba gitu ya Kalau tahu sih mungkin sudah tahu Tapi kalau mencoba kan mungkin belum Nah kita punya Pengalaman dalam menangani Masalah lelos Kalau bahasa ilmu itunya Pertaniannya pusarium ya Nah Kami Maman Arja Channel Selain menggunakan Trikoderma jamur jakaba Kita juga pernah mencoba Menggunakan kabel tembaga seperti ini Jadi kabel tembaga Kita potong seperti ini Sekitar berapa senti ini Satu dua tiga empat lima Sekitar lima senti Seperti ini Dan ini kita fungsikan untuk Mencegah layu pusarium Nah caranya kita bulatkan seperti ini Seperti cincin seperti ini Lalu kita pasang di Pangkal batang Nah seperti ini Bapak Oman Oke Kemudian kita Timbun kita uruk seperti ini Nah tapi Bukan untuk yang bermasalah seperti ini Sebelum kena lelos Maksudnya Untuk pencegahan Yuk kita Praktikan di sebelah sini Yang sehat Nah teman-teman Pamirsa di rumah Petani tomat Ataupun petani cabai Ini ilmu yang sudah Kita uji ya Yang sudah Maman Arja Channel uji Pada tanaman tomat Dan pada tanaman cabai merah Keriting CMK Karisma waktu itu Alhamdulillah Dari 15 HST Sampai 7 bulan Alhamdulillah Aman dari Layu pusarium Untuk tanaman yang Dilindungi dengan Kabel tembaga seperti ini Nah ini Tembaga ini Sudah banyak yang tahu juga sih Tembaga itu kan Di toko juga ada Pungisida Yang disebut Tembaga ya Pungisida Bahan aktif tembaga Seperti Kopsit dan lain-lain Nah Ini sifatnya Hanya melindungi saja Jadi hanya melindungi saja Dari serangan jamur Jadi Kalau bahasa Sederhananya sih Ada jamur Mendekat gitu Terus Karena ada tembaga ini Maka jamurnya itu Mati Tidak Sampai menyentuh Tanaman kita Dan usahakan Kalau memasang ini Ini di usia 10 HST Atau 15 HST Baik tanaman cabai Ataupun tanaman tomat Caranya seperti ini Kabel tembaga ya Ini Bekas 10 Tapi bekas kabel listrik Juga boleh Asal tembaga Kita potong Sekitar 5 atau 6 cm Seperti ini Kemudian Kita Putarkan seperti ini Seperti cincin Ini pengalaman Maman Ada aja channel ya Ini kita Pasang seperti ini Nah seperti ini Jadi Jadi fungsinya Nanti Petani tomat Petani terong Petani cabai Ini penting ya Bahkan petani rampai Kalau teman-teman Sekarang menanam rampai Untuk dijual tahun baru Biasanya kan rampai mahal Dan ini Penting Dipasang Karena nanti Bulan Januari Akan musim hujan Jamur akan rawan Nanti bulan Januari Itu biasanya hujan lebat Banyak sekali Cendawan yang akan Merongrong tanaman Kita Di kalang musim hujan Teman-teman ya Jadi perlu Kita lindungi tanaman kita Dari Jamur ya Dari Pusarium Atau lalas Bahasa kitanya Oke seperti ini Bapak Oman Untuk sharing Dari Maman Adaja Channel Untuk penanganan Atau pencegahan Pusarium Selain kita menggunakan Trikoderma Ataupun Jakaba Maman Adaja Channel Pernah mencoba Memasang Kabel tembaga Pada Somat ini Pada tanaman Sabe juga Ya Buat Pak Maman Saya terima kasih Atas Saran-sarannya Untuk lebih Baik Kedepannya Karena saya menanam Ini Di Polo Wejan Ini Bukan hanya Satu kali Karena untuk Terus menerus Ya mudah-mudahan Dengan Sabe biah Kabel itu Tembaga Tanaman Saya Terhindar dari Jamur Jadi dari leles Dari leles Jamur Nah untuk Metodenya Mungkin nanti Bapak Oman Dirancang sendiri aja Ini kan Kalau dari saya Memang seperti itu Percobaannya Misalkan nanti Bapak Tancapkan saja Di dekat tanggal batang Bisa Begitu ya Atau di Tengah-tengah ini Di garis Misalkan kabel Satu Apa namanya Satu baris aja Di tengah-tengah Itu bisa juga Tapi kita belum mencoba Untuk yang lain Metode kita Yang sudah kita uji Dibulatkan Seperti cincin Kemudian kita pasang Kesini Ya teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Cuplikan video kami Ini penting Bagi siapa saja Yang menanam tomat Menanam terong Ataupun menanam cabai Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau